Yang kita lawan itu siapa? Orang-orang berduit, berteriak sekuat apapun kita, nggak bisa. Sehingga saya selalu ajak mereka yang korban-korban kasus tanah, ayo kalian konsolidasi kekuatan. Karena pekerja mikirkan sama, ayo konsolidasi kekuatan. Kalau ada masalah barang, ayo suarakan sama-sama tunnya, menjadi trompet yang bareng, wah itu keren banget gitu ya. Ada cerita lucu ya sampai sekarang. Misalnya, mungkin karena mereka melihat saya menjadi pejabat, banyak orang menawarkan saya untuk gabung ya main golop misalnya. Main golop nih, sejak di DPR loh nih, DPR Provinsi, DPDRI, sampai di BP2M. Bahkan di BP2M ini, tidak sedikit orang yang mau menawarkan saya untuk mendapatkan stick golop. Stick golop itu kan mahal ya. Jadi kalau orang lain mungkin, senang-senang aja dikasih stick golop, mahal. Ya kalaupun nggak dipakai, pasti jadi apa, jadi apa, ini di rumah. Saya bilang nggak, saya nggak, saya nggak main golop. Saya olahraga, saya main bola. Nah mereka tanya, kenapa nggak main golop? Kenapa nggak mau nerima sekalipun dikasih stick golop oleh mereka? Saya katakan nggak, itu komitmen moral saya. Kenapa saya nggak pernah mau main golop? Kenapa saya tidak pernah mau demi Tuhan, demi Allah menginjakan kaki saya di lapangan golop? Kenapa? Karena saya tahu persis di jaman Orde Baru, lapangan-lapangan golop yang sekarang ada, itu adalah lapangan-lapangan hasil rampasan dari tanah-tanah rakyat. Saya tahu persis, jadi lapangan-lapangan golop yang hari ini ada di Indonesia, itu hasil rampasan dari tanah-tanah rakyat di jaman Orde Baru. Itu rampasan dari kebun-kebun rakyat, itu rampasan dari ya kapling-kapling tanah milik masyarakat, dirampas oleh pengusaha, jadilah lapangan golop, kan gitu ya. Ya hampir 80% di Indonesia, saya tahu persis, karena itu dunia saya ketika saya berada di jalanan membela masyarakat yang seling mengalami kasus-kasus penggusuran. Jadi sampai hari ini saya haramkan kaki saya untuk menginjak lapangan golop untuk main golop. Ya mudah-mudahan saya katakan kalian menghargai juga cikap saya. Tapi kalau kalian juga suka main golop, silakan aja, saya bilang. Saya juga nggak boleh melarang. Tapi kalau saya menolak dengan alasan itu ya, saya ingin kalian juga menghargai saya. Demikian Sobat Migran, ya bahwa insya Allah tadi kan ada yang ngomong tuh, ya mudah-mudahan dengan saya tidak menjadi kepala BMI, BP2M tetap membantu. Pasti, ya saya garansi, ya saya garansi. Dan teman-teman masih tetap bisa menghubungi saya, teman-teman bisa kontak saya, teman-teman bisa curhat ke saya, apapun masalah yang dihadapi. Dan insya Allah saya akan tetap berjuang bersama dengan para pekerja migran Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.